Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kopi bukan hanya minuman pagi yang menyegarkan tetapi juga memiliki segudang manfaat yang bisa kamu nikmati ketika dikonsumsi dengan bijak setiap hari Dalam setiap cangkir kopi, terdapat sejumlah kebaikan bagi kesehatan fisik dan mental Berikut adalah 15 manfaat minum kopi setiap hari yang mungkin belum kamu ketahui Yang pertama meningkatkan energi dan konsentrasi Kopi adalah penyelamat bagi banyak orang saat pagi hari terutama ketika tubuh dan pikiran masih belum sepenuhnya terbangun Kafein, yang merupakan senyawa utama dalam kopi bekerja dengan cara memblokir adenosin, neurotransmitter yang membuat kita merasa lelah Dengan menghambat adenosin, kopi membantu meningkatkan aktivitas otak dan menstimulasi pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin Hal ini tidak hanya membuat kamu lebih segar dan berenergi tetapi juga meningkatkan konsentrasi membuat kamu lebih fokus pada pekerjaan atau aktivitas sehari-hari Selain itu, efek ini dapat berlangsung selama beberapa jam setelah mengonsumsi kopi yang membuatnya sangat berguna dalam situasi-situasi yang memerlukan kewaspadaan tinggi seperti saat bekerja atau belajar Banyak profesional dan mahasiswa yang mengandalkan kopi untuk tetap terjaga dan produktif sepanjang hari Yang kedua meningkatkan fungsi otak Bukan hanya memberikan dorongan energi Kafein dalam kopi juga terbukti meningkatkan beberapa aspek fungsi otak Penelitian menunjukkan bahwa kafein meningkatkan kemampuan berpikir, daya ingat, serta kecepatan reaksi Kafein membantu otak memproses informasi lebih cepat dan lebih efisien Minum kopi setiap hari juga dapat membantu mencegah penurunan kognitif seiring bertambahnya usia Beberapa studi menunjukkan bahwa peminum kopi memiliki risiko lebih rendah untuk mengalami gangguan neurodegeneratif seperti Alzheimer Ini karena kopi mengandung antioksidan dan senyawa lain yang melindungi sel-sel otak dari kerusakan Secara tidak langsung, kopi menjadi salah satu cara yang mudah dan nikmat untuk menjaga kesehatan otak dalam jangka panjang Yang ketiga mencegah depresi Kopi tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, tetapi juga memiliki dampak positif pada kesehatan mental Ada bukti yang kuat bahwa konsumsi kopi secara teratur dapat mengurangi risiko depresi Penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa wanita yang minum 4 cangkir kopi sehari memiliki risiko depresi 20% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak minum kopi Kafein dalam kopi bekerja dengan cara merangsang produksi neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin Zat kimia otak yang berperan dalam mengatur suasana hati dan perasaan senang Dengan kata lain, minum kopi dapat membuat kamu merasa lebih bahagia dan lebih tenang Tentu saja, efek ini paling efektif ketika kopi diminum dalam jumlah yang wajar Minum kopi dalam jumlah berlebihan justru bisa meningkatkan kecemasan pada beberapa orang Jadi penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat Yang keempat membantu membakar lemak Bagi mereka yang sedang berusaha menurunkan berat badan, kopi bisa menjadi sekutu yang tidak terduga Kafein adalah salah satu zat alami yang terbukti membantu proses pembakaran lemak Kafein merangsang sistem saraf pusat Yang meningkatkan pelepasan asam lemak dari jaringan lemak tubuh Dan membantu tubuh menggunakan lemak tersebut sebagai energi Selain itu, kafein meningkatkan laju metabolisme tubuh Yang berarti tubuhmu membakar lebih banyak kalori bahkan ketika sedang tidak beraktifitas Menurut beberapa penelitian Konsumsi kafein dapat meningkatkan metabolisme hingga 3 hingga 11 persen Ini mungkin terdengar kecil Tetapi dalam jangka panjang, efek ini bisa membantu kamu mencapai target berat badan lebih cepat Kopi hitam, yang rendah kalori, menjadi pilihan yang sempurna jika diminum tanpa tambahan gula atau krim Yang kelima meningkatkan kinerja fisik Manfaat kopi dalam meningkatkan kinerja fisik sudah banyak dibuktikan oleh atlet dan penggemar olahraga Kafein tidak hanya meningkatkan energi, tetapi juga merangsang produksi adrenalin Hormon yang mempersiapkan tubuh untuk aktivitas fisik intens Ketika kafein dikonsumsi sebelum berolahraga, tubuh menjadi lebih siap untuk bergerak, meningkatkan kekuatan dan daya tahan Kafein membantu memecah lemak tubuh menjadi asam lemak bebas, yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar selama aktivitas fisik Ini membuat minum kopi sebelum berolahraga bisa membantu tubuh menggunakan energi lebih efisien Oleh karena itu, banyak atlet profesional dan penggemar kebugaran yang menggunakan kopi sebagai bagian dari persiapan sebelum latihan Sebagai bonus tambahan, kamu bisa merasakan peningkatan performa tanpa perlu menambah kalori Selama kopinya diminum dalam bentuk kopi hitam tanpa tambahan gula atau susu Yang keenam kaya antioksidan Kopi merupakan salah satu sumber antioksidan yang paling melimpah dalam pola makan banyak orang, bahkan lebih dari buah dan sayuran Antioksidan adalah zat yang membantu tubuh melawan radikal bebas Molekul berbahaya yang bisa merusak sel-sel tubuh, mempercepat proses penuaan, dan meningkatkan risiko penyakit kronis Jenis antioksidan yang paling banyak ditemukan dalam kopi adalah polifenol, asam klorogenat, dan melanoidin Kandungan antioksidan ini berperan penting dalam melindungi sel-sel tubuh dari stres oksidatif Yang merupakan salah satu penyebab utama peradangan dan penuaan dini Selain itu, kopi juga membantu mengurangi risiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh kerusakan oksidatif Seperti kanker dan penyakit jantung Menariknya, bagi banyak orang yang tidak terlalu sering mengonsumsi sayuran atau buah-buahan Kopi menjadi salah satu sumber utama antioksidan dalam diet mereka Tak hanya itu, kopi yang diminum tanpa tambahan gula atau susu juga memiliki manfaat antioksidan yang lebih optimal Dengan begitu, kamu bisa merasakan manfaat perlindungan tubuh dari radikal bebas setiap kali menikmati secangkir kopi Yang ketujuh mengurangi risiko penyakit jantung Meski dulu ada kekhawatiran bahwa kopi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung karena kandungan kafeinya Penelitian terbaru justru menunjukkan bahwa minum kopi dalam jumlah moderat sebenarnya bisa melindungi kesehatan jantung Penelitian menunjukkan bahwa orang yang minum 1-3 cangkir kopi per hari memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit kardiofaskular Termasuk penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan stroke Kandungan antioksidan dalam kopi, terutama asam klorogenat, berperan dalam menjaga kesehatan jantung dengan mengurangi peradangan dan menjaga elastisitas pembuluh darah Kopi juga diketahui memiliki efek positif dalam mengatur tekanan darah dan kadar kolesterol, terutama ketika dikonsumsi tanpa tambahan gula atau krim berlemak Namun, penting untuk mencatat bahwa manfaat kopi untuk kesehatan jantung paling baik dirasakan ketika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, yaitu tidak lebih dari 3-4 cangkir sehari Konsumsi berlebihan, terutama pada individu yang sensitif terhadap kafein, dapat meningkatkan tekanan darah dan detak jantung, yang berpotensi berisiko bagi kesehatan jantung jika tidak diimbangi dengan pola makan dan gaya hidup sehat Yang kedelapan meningkatkan kesehatan hati Kesehatan hati seringkali terabaikan, padahal organ ini memiliki peran vital dalam proses detoksifikasi tubuh Minum kopi secara rutin ternyata bermanfaat besar dalam melindungi hati dari berbagai penyakit kronis Studi menunjukkan bahwa orang yang minum kopi secara teratur memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit hati seperti sirosis, hepatitis, hingga kanker hati Kopi bekerja dengan menurunkan kadar enzim hati yang biasanya meningkat sebagai tanda kerusakan hati Bahkan, mereka yang minum 2-3 cangkir kopi per hari dilaporkan memiliki risiko terkena sirosis alkoholik hingga 84% lebih rendah dibandingkan yang tidak minum kopi Selain itu, kopi juga mampu melindungi hati dari penumpukan lemak yang berlebihan, fatty liver, yang merupakan salah satu penyebab penyakit hati kronis Hal yang menarik adalah manfaat ini berlaku baik untuk peminum kopi berkafein maupun kopi decaf, tanpa kafein, yang menunjukkan bahwa senyawa lain dalam kopi, seperti asam klorogenat dan antioksidan lainnya, berperan dalam menjaga kesehatan hati Yang kesembilan mengurangi risiko diabetes tipe 2 Salah satu manfaat terbesar dari minum kopi yang paling sering dibahas dalam beberapa tahun terakhir adalah potensinya dalam menurunkan risiko diabetes tipe 2 Penelitian menunjukkan bahwa orang yang minum 3-4 cangkir kopi per hari memiliki risiko 25-50% lebih rendah terkena diabetes tipe 2 dibandingkan mereka yang tidak minum kopi Manfaat ini terkait dengan kemampuan kafein dan senyawa lain dalam kopi untuk meningkatkan sensitivitas insulin, hormon yang berperan dalam mengatur kadar gula darah Kafein membantu tubuh memproses glukosa lebih efisien, sehingga mencegah lonjakan gula darah yang berbahaya Selain itu, asam klorogenat yang ada dalam kopi juga membantu mengurangi penyerapan gula di saluran pencernaan, sehingga menjaga kadar gula darah tetap stabil Namun, untuk mendapatkan manfaat ini, penting untuk mengonsumsi kopi dengan bijak Menambahkan gula berlebihan atau pemanis buatan justru bisa mengurangi efek positif kopi dalam menjaga kadar gula darah Oleh karena itu, kopi hitam tanpa gula adalah pilihan terbaik untuk mendapatkan manfaat maksimal dalam menurunkan risiko diabetes tipe 2 Yang ke-10 melindungi dari penyakit Alzheimer dan Parkinson Dua penyakit neurodegeneratif paling umum yang menyerang otak adalah Alzheimer dan Parkinson Keduanya merupakan penyakit yang berkembang seiring bertambahnya usia dan tidak memiliki obat yang efektif hingga saat ini Namun, penelitian menunjukkan bahwa minum kopi secara teratur dapat mengurangi risiko terkena kedua penyakit ini Untuk Alzheimer, yang merupakan penyebab utama demensia, kafein dalam kopi memiliki efek perlindungan dengan meningkatkan aktivitas otak dan mencegah penumpukan plak protein beta amyloid yang menjadi salah satu penyebab utama penyakit ini Studi menunjukkan bahwa peminum kopi memiliki risiko 65% lebih rendah terkena Alzheimer dibandingkan mereka yang tidak minum kopi Sementara itu, untuk Parkinson, kafein berperan dalam melindungi sel-sel saraf yang memproduksi dopamin Zat kimia otak yang penting dalam mengontrol gerakan Kekurangan dopamin adalah penyebab utama gejala Parkinson, seperti tremor dan kaku otot Penelitian menunjukkan bahwa peminum kopi memiliki risiko hingga 60% lebih rendah untuk terkena Parkinson Manfaat ini tampaknya khusus terkait dengan kafein, karena kopi decaf tidak memberikan efek perlindungan yang sama Jadi, minum kopi tidak hanya membantu meningkatkan fungsi kognitif sehari-hari tetapi juga melindungi otak dalam jangka panjang dari penyakit yang mengancam kehidupan di usia tua Yang kesebelas mengurangi risiko kanker Salah satu manfaat luar biasa dari minum kopi setiap hari adalah kemampuannya dalam mengurangi risiko terkena beberapa jenis kanker Kopi mengandung senyawa aktif yang berperan sebagai antioksidan, seperti asam klorogenat dan polifenol Yang membantu melawan pertumbuhan sel kanker dengan mencegah kerusakan DNA dan mengurangi peradangan Salah satu penyebab utama kanker Kanker yang paling sering dikaitkan dengan konsumsi kopi adalah kanker hati dan kanker kolorektal, usus besar Penelitian menunjukkan bahwa minum kopi secara teratur dapat mengurangi risiko kanker hati hingga 40% Kanker hati adalah salah satu jenis kanker yang paling mematikan di dunia Dan peran kopi dalam melindungi organ ini menjadi sangat penting Mengingat fungsinya yang vital dalam proses detoksifikasi tubuh Selain itu, kopi juga terbukti menurunkan risiko kanker kolorektal hingga 26% Kanker kolorektal merupakan salah satu penyebab kematian akibat kanker paling umum di dunia Kopi membantu mencegah pertumbuhan tumor di saluran pencernaan melalui aktivitas antioksidan dan antiinflamasi Serta dengan mempercepat gerakan usus yang dapat mengurangi waktu paparan tubuh terhadap zat-zat karsinogeni Hal yang menarik adalah, manfaat ini dapat diperoleh baik dari kopi berkafein maupun kopi decaf Sehingga senyawa lain dalam kopi, bukan hanya kafein, yang bertanggung jawab atas perlindungan terhadap kanker Ini menjadikan kopi sebagai salah satu minuman yang memiliki potensi besar untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan Yang kedua belas meningkatkan suasana hati Tak hanya memberikan dorongan energi fisik, kopi juga memiliki efek signifikan pada suasana hati dan kesejahteraan emosional Kafein dalam kopi mempengaruhi otak dengan cara meningkatkan produksi neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan norepinefrin Yang semuanya berperan penting dalam mengatur suasana hati, perasaan bahagia, dan mengurangi rasa cemas Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kopi secara moderat dapat membantu mengurangi risiko depresi, terutama pada wanita Satu studi besar yang dilakukan oleh Harvard pada tahun 2011 menunjukkan bahwa wanita yang minum 4 cangkir kopi atau lebih per hari memiliki risiko 20% lebih rendah Untuk mengalami depresi dibandingkan mereka yang tidak minum kopi sama sekali Efek peningkatan suasana hati ini membuat kopi sering dianggap sebagai comfort drink Tidak jarang kita mendengar seseorang mengatakan bahwa mereka merasa lebih baik setelah secangkir kopi Dan ini bukan hanya sugesti, kopi benar-benar memiliki kemampuan untuk meningkatkan perasaan nyaman dan mengurangi kelelahan mental Namun, penting untuk diingat bahwa manfaat ini paling optimal jika kopi dikonsumsi dalam jumlah yang wajar Minum terlalu banyak kopi dapat menyebabkan kecemasan dan kegelisahan pada beberapa orang Karena kafein dalam dosis tinggi dapat merangsang sistem saraf secara berlebihan Oleh karena itu, menjaga keseimbangan adalah kunci untuk merasakan manfaat peningkatan suasana hati dari kopi Tanpa mengalami efek samping yang tidak diinginkan Yang ketiga belas menjaga kesehatan kulit Selain manfaat kesehatan internal, kopi juga memiliki beberapa keuntungan bagi kesehatan kulit Kandungan antioksidan dalam kopi, terutama polifenol, berperan penting dalam melindungi kulit dari kerusakan Yang disebabkan oleh radikal bebas dan paparan sinar UV Antioksidan ini bekerja dengan cara memperlambat proses penuaan kulit Mengurangi munculnya garis-garis halus, kerutan, dan bintik-bintik akibat penuaan dini Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa minum kopi secara teratur dapat membantu mengurangi risiko terkena kanker kulit Terutama kanker kulit non-melanoma Kafein dipercaya memiliki efek fotoprotektif, yang berarti dapat membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari Yang merupakan salah satu faktor risiko utama untuk kanker kulit Kopi juga sering digunakan sebagai bahan alami dalam perawatan kulit Seperti skrap kopi yang dapat membantu mengangkat sel kulit mati dan merangsang regenerasi sel kulit baru Skrap ini juga membantu meningkatkan sirkulasi darah di kulit, yang membuat kulit terlihat lebih sehat dan bercahaya Manfaat kopi untuk kulit bisa dirasakan baik dari konsumsi internal maupun penggunaan eksternal Oleh karena itu, bagi mereka yang ingin menjaga kulit tetap sehat dan bersinar Kopi bisa menjadi bagian penting dari rutinitas harian yang mendukung kecantikan kulit secara alami Yang keempat belas menurunkan risiko stroke Kopi juga memiliki manfaat penting dalam menurunkan risiko terkena stroke Stroke merupakan salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan di seluruh dunia Dan menjaga kesehatan pembuluh darah serta tekanan darah adalah kunci untuk mencegah kondisi ini Penelitian menunjukkan bahwa minum kopi secara moderat, sekitar 1-3 cangkir per hari Dapat menurunkan risiko stroke, terutama pada wanita Salah satu cara kopi bekerja adalah dengan meningkatkan elastisitas pembuluh darah dan mengurangi peradangan Yang merupakan faktor risiko utama stroke Selain itu, kopi juga membantu mencegah pembentukan bekuan darah yang bisa menyumbat aliran darah ke otak dan menyebabkan stroke iskemik Namun, manfaat ini lebih terasa ketika kopi dikonsumsi dalam batas moderat Minum kopi dalam jumlah berlebihan, terutama bagi orang yang memiliki tekanan darah tinggi atau gangguan jantung, justru dapat meningkatkan risiko stroke Oleh karena itu, penting untuk menjaga konsumsi kopi pada level yang aman untuk memaksimalkan manfaatnya Yang kelima belas, meningkatkan daya tahan tubuh Kopi tidak hanya memberikan dorongan energi untuk aktivitas sehari-hari Tetapi juga berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan penyakit Kopi mengandung berbagai senyawa bioaktif, termasuk polifenol dan kafein, yang dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh Senyawa-senyawa ini membantu meningkatkan kemampuan tubuh dalam melawan peradangan Memperbaiki sel-sel yang rusak, dan melindungi tubuh dari patogen berbahaya Kafein juga memiliki efek stimulatif pada sel imun, khususnya sel-sel yang berperan dalam mengatasi infeksi Ini berarti minum kopi secara teratur dapat membantu meningkatkan respons imun tubuh Membuatnya lebih efisien dalam menghadapi serangan virus atau bakteri Selain itu, karena kopi kaya akan antioksidan, minum kopi membantu tubuh melawan radikal bebas Yang dapat melemahkan sistem kekebalan jika dibiarkan menumpuk Sebagai tambahan, kopi dapat membantu mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker Yang semuanya terkait dengan kerusakan sel dan gangguan sistem imun Dengan menjaga kesehatan sel dan organ tubuh, kopi memainkan peran penting dalam mendukung kekuatan sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan Dengan kata lain, kopi dapat menjadi pelindung alami tubuh terhadap berbagai penyakit jika diminum secara teratur dan dalam batas yang aman Kombinasi senyawa antioksidan dan stimulasi kekebalan membuat kopi menjadi minuman yang bermanfaat tidak hanya untuk kebugaran sehari-hari Tetapi juga dalam menjaga tubuh tetap kuat dan sehat dalam jangka panjang Video ini bertujuan untuk memberikan informasi umum tentang manfaat minum kopi berdasarkan berbagai penelitian dan sumber yang tersedia Namun, efek konsumsi kopi dapat bervariasi pada setiap individu Tergantung pada faktor-faktor seperti kondisi kesehatan, sensitivitas terhadap kafein, dan gaya hidup Oleh karena itu, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum membuat perubahan signifikan pada kebiasaan konsumsi kopi Terutama bagi mereka yang memiliki kondisi medis tertentu Seperti tekanan darah tinggi, gangguan tidur, atau masalah pencernaan Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh